Aila, Dehatsu Aila X10 New Model Bagi teman-teman yang berencana membeli mobil bekas pertama kali Aila X New Model ini bisa menjadi alternatif pilihannya Dan hal berikut inilah yang menjadi bahan pertimbangannya Aila X10 New Model ini keluaran tahun 2017 dan saat ini di tahun 2022 Sehingga usia mobil masih belum lebih 10 tahun Namun di luar hal itu seperti kita ketahui dan merasakan bahwa Pada tahun 2022 ini harga BBM beberapa kali mengalami penyesuaian harga Alias harganya mengalami kenaikan Dengan begitu setidaknya kita bisa mensiasati dengan memilih mobil yang efisien Aila X dibekali mesin 1000 cc, 3 silinder dan juga dilengkapi Eco Mode Indicator Membuat cukup irit dalam konsumsi BBM-nya Inilah tampilan Aila X New Model Pada tipe X ada beberapa varian yaitu X Deluxe, X Airbag dan X Standard Yang ini adalah X Standard tanpa airbag Pada grill ada bilah yang dihiasi aksen krum Pada bagian bumper bawah dihiasi warna hitam dan dipasangkan fog lamp Kemudian pada bagian bodi samping dihiasi set body molding dengan aksen krum Handle pintu juga dengan aksen krum Pada sepion dilengkapi lampu sen dan pengaturan elektrik Dan dipasangkan juga velg alloy R14 dengan profil ban 17565 Kemudian kita lihat pada bagian belakangnya Inilah pada bagian belakangnya Untuk yang new model ini ada tambahan garnish dan berfungsi untuk lampu mundur Dilengkapi juga dengan rear wiper dan spoiler Pada pintu belakang tidak ada handle untuk membuka bagasi Untuk membuka bagasi menggunakan kunci atau tuas yang terdapat di bawah jog pengemudi Dan inilah bagasinya Cukup luas untuk ukuran mobil kecil Dengan melihat dimensinya Apabila kita baru bisa mengemudi dan sebagai mobil pertama kali Saya rasa kita akan mudah untuk beradaptasi Mobil ini juga cukup menyenangkan dikendarai Untuk akselerasi pada gigi 2 dan gigi 3 cukup baik Hal ini untuk membantu kita mendahului kendaraan Atau untuk meliuk-liuk di jalan perkotaan Tentunya dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas Dan menghormati pengendara yang lain Nah, sekarang apa saja yang disajikan pada Aila X10 New Model ini Pada door trim bagian depan disajikan power window untuk keempat pintunya Kemudian di bawahnya ada cup holder dan speaker Ini adalah Aila X standar atau yang tidak ada airbag pada setirnya Dan pada bagian speedo ada untuk indikator RPM dan kecepatan Dan juga dilengkapi dengan MID Kemudian pada bagian tengah ada gisi-gisi AC dan audio Tampilan audio juga cukup menarik Audio seperti menyatu dengan dashboardnya Dan di bawahnya ada untuk pengaturan AC model putar-putar Untuk Aila ini ada dua pilihan transmisi yaitu matik dan manual Inilah bagian ruang kabin Aila Untuk Aila ini ruang kabin cukup lega Pada kursi baris kedua ada dua headrest yang bisa diatur menyesuaikan kebutuhan Dan pada bagian door trim ada sweet power window dan cup holder Nah, itulah fasilitas yang disajikan pada Aila X10 New Model Untuk pajak dari Aila X10 di Jawa Timur sekitar 1,6 jutaan Dan untuk harga bekasnya di tahun 2022 di Jawa Timur sekitar 90 sampai dengan 95 jutaan Untuk Aila X10 itu ada beberapa tipe Yaitu tipe D, tipe M, dan tipe X Beda tipe, beda tampilan, dan tentunya beda harga Namun sebagai pertimbangan sebaiknya memilih tipe X Karena secara figur sudah cukup menarik Namun di luar tersebut ada hal lain yang kita juga perlu tahu Bahwa untuk material bahan Aila terkesan biasa Seperti material plastik pada dashboard Door trim juga terkesan biasa dan tipis Namun demikian masih batas wajar untuk segmen mobil LCGC Setidaknya Aila X10 bisa menjadi pilihan mobil bekas pertama kali Dengan BBM yang efisien dan dilengkapi beragam fitur-fitur pendukung Selain itu, bengkel resmi Daachu juga tersebar di banyak tempat Hal tersebut untuk memudahkan konsumen dalam perawatan dan ketersediaan seberpat Nah, bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan Aila X10 New Model? Ya, begitulah Apabila ingin melihat video lainnya seputar pilihan mobil bekas Silakan klik saja subscribe-nya Agar lebih mudah untuk menemukan video-videonya di channel ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa